Dan saya ingat terima kasih kepada Pak Firjun yang seharusnya berdua sempat surjur, tapi kayaknya Pak Firjun berdua, nanti Pak Gupon akan menyusun. Terima kasih sebagai presentasi kepegawaian Universitas Jumat ini. Perkenankan saya Agustina Pedenisi di sini yang akan mengawalkan acara sejadinya semua negara kami acara ini, yaitu acara sosialisasi ESKP dan layanan pernaianan partak dinimpulkan F4 Universitas Jumat pada SD 8 Januari 2024. Nah, kita buka bismillahirrahmanirrahim dan langsung pergi putak dengan sambutan gitu saja ya. Dari mereka, ini MC-nya tembakan, jadi kayaknya langsung saja Bapak, Jangan monggo kami berserahkan untuk memberikan sambutan bergabungan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ini dikti Bapak-Ibu, jadi di Kepdirjen itu ada namanya jenjang jabatan akademik. Jadi kalau di dosen itu dikenal namanya jabatan akademik. Jadi selain jabatan fungsional, ada jabatan akademik. Jabatan akademiknya apa? Dia tetap seperti dulu. Astenari, lektor, lektor kepala. Jadi ada jenjang jabatan fungsionalnya, ada jenjang jabatan akademik. Nah ini selara sebuah. Jadi kalau tinggal jabatan akademiknya alih pertama, tinggal jabatan fungsionalnya alih pertama, jabatan akademiknya setelah. Nah nanti saya tunjukkan ke BAP-Ibu seperti apa. Nah jadi kalau saya tulangi lagi, kalau kenaikan pangkat ini yang penata 3C naik ke penata 3D, atau dari 3B naik ke 3C, atau dari penata 3C naik ke 4A namanya pembina 4A. Nah kalau jabatan ini, nanti pertama, mudah-mudah dia sama, ataupun Astenari, rektor, lektor kepala. Nah itu Bapak-Ibu. Jadi dengan ini, jadi agar kita baca surat edaran dari WR2, ini tidak berimpas. Jadi mungkin kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama di sini, nomor satu ini adalah pemberitahuan, bahwa mulai tahun 2024, kenaikan pangkat ada enam kali. Nah ini jadi di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Jadi untuk kenaikan pangkat, enam kali untuk tahun 2024. Untuk tahun 2023 atau sebelumnya, ada berapa kali Bapak-Ibu? Ada dua kali, di bulan April dan Oktober. Nah, jadi khusus, apa, mulai tahun 2024, ini kita banyak jadi nampak. Jadi kalau Bapak-Ibu dosen, dulu ngajukan fungsional, turun fungsionalnya di bulan April, naik pangkatnya baru di Oktober. Tapi ke depannya, fungsionalnya turun di bulan April, bisa naik pangkat di bulan Juni. Tidak perlu nunggu sampai Oktober. Keraibahnya seperti itu. Kemudian yang nomor dua, pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, ini naik pangkat Bapak-Ibu, bukan naik jabatan, agar menggunakan angka kredit integrasi. Jadi angka kredit integrasi yang didapatkan oleh tendi maupun dosen, itu bisa digunakan naik pangkat. Kemudian, atau angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Jadi ada angka kredit yang didapatkan dari SKP. Nah, ini seperti apa? Nanti di PPT ada Bapak-Ibu. Jadi, ke depannya, Bapak-Ibu dosen, tidak perlu menghitung angka kredit seperti zaman dulu. Ya, atau zaman kemarin. Dari Bapak-Ibu dosen, jangan dulu, kayak lama banget. Nah, jadi kalau dulu Bapak-Ibu mengajar 12 SKS, kemudian, AK-nya, itu berapa? Kalau lektor, itu dapat 11,5. Kalau asisten Andi, dapatnya 5,55. Jadi, begitu kalau yang terbaru. Nah, nanti ke depannya, tidak Bapak-Ibu. SKP Bapak-Ibu dapat baik, langsung dapat angka segini. SKP Bapak-Ibu dapat sangat baik, mendapatkan angka segini. Jadi, nanti seperti itu. Kenapa? Tidak dihitung per biji lagi. Ya. Jadi, tidak dihitung per biji. Nah, ini yang pertama, jadi, angka integrasi, itu bisa digunakan naik pakat. Kemudian yang kedua, pejabat fungsional yang akan naik pakat bersamaan dengan jenjah jabatan, wajib melampirkan bukti, mengikuti, dan lulus uji kompetensi. Nah, ini, bagi fungsional yang mau naik jabatan, bersamaan dengan naik pakat, atau naik pakat bersamaan dengan jabatan, wajib melampirkan bukti lulus uji kompetensi. Jadi, Bapak Ibu dosen, ini, kalau mau naik fungsional, ada, ataupun tendik, ada uji kompetensi. Jadi, khusus naik jabatan. Jadi, kalau naik jabatan, yang disertai makan, nanti juga gitu. Atau naik makan yang disertai jabatan sama saja. Jadi, nanti Bapak Ibu harus mempunyai uji kompetensi. Nah, apakah, berarti Bapak Ibu dosen, sampai saat ini, belum bisa naik jabatan? Karena, belum punya uji kompetensi. Kurang lebihnya begitu, di edaran wajib. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, BNS, yang akan diusulkan kenaikan pangkat tahun 2020. Jadi, Bapak Ibu yang mau naik pangkat sekarang, pakai pihak integrasi, karena punya, bisa sekarang adalah pihak integrasi. Ini, kinerja tahun 2022 dan 2023, sudah ternilai pada aplikasi SKP. Jadi, ini kenapa nanti disosialisaskan SKP untuk menyusun tahun 2023. Jadi, ini kebutuhannya untuk naik pangkat Bapak Ibu dosen dan teknik. Jadi, nanti akan dijelaskan oleh Mas Morkon terkait SKP-nya. Kemudian, yang kelima, batas waktu pengusulan kenaikan pangkat. ini, nah, ini di bawah sudah ada tabelnya. Jadi, silakan Bapak Ibu, ya, di sini. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu, ya, jadi, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tetap mengusulkan, misalnya aku, saya mengusulkan saja, siapa tahu masih buka. Nah, selama yang masuk ke kami tanggal 5 Januari sudah selesai, dan sistem masih kebuka, maka kami akan tetap berserta. Jadi, tentu menulis. Iya, jadi itu. Jadi, balik kita nanti baru bisa April berani Bapak Ibu, jadi, usulannya paling lebar 5 Januari. Kemudian, untuk sarat-saratnya, ini ada di lampiran. Nah, di sini, sarat-saratnya, Bapak Ibu, jadi, sarat-saratnya ini bisa di, download di siangat konek. Jadi, Bapak Ibu, siangat konek. Bapak Ibu, ini, selamat menikmati 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 nah itu selamat menikmati dia mendapatkan selamat menikmati selamat menikmati jadi SKP nanti jadi itu yang dimaksud jadi jadi yang menikmati selamat menikmati karena menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati nilai selamat menikmati 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 Berarti kebutuhannya adalah 150 Di sini bunyi 20 persen kebutuhan akar untuk naik satu pangkat Jadi misalnya dia mau naik pangkat ke 4B 150 20 dikali 20 persen Berapa Bapak Ibu? 30 Jadi 30 masuk ke sini Jadi akar penunjang adalah 30 Sisanya masuk ke akar tugas jabatan Yaitu 570 Kurang lebihnya begitu Caranya berdasarkan kebutuhan Nah dari perhitungan ini Kita buktikan Bapak Ibu Jadi sebentar Ini tadi yang saya sampaikan sebelum membuktikan Jadi dalam ke dirje Ini ada jalan